Visibilitinya itu oke sekali, saya punya. Alam sudah menjadi akan, tapi tingkat tangan dingin yang mampu untuk mengangkat para wisata kebupaten telaut ini. Halo Singawe, sekarang kami akan ke Kecamatan Lirung, Besa Alube, dan Musi. Sekarang saya bersama-sama dengan Coach Berti Bacani. Coach, jadi biasa di Sapa Coach. Nah ini adalah persiapan kami sebelum berangkat ke Musi dan Alude. Kebetulan Musi dan Alude adalah pulau terpisah dari ibu kota keempatan. Sehingga kami perlu menggunakan boat. Ini boat para wisata ya? Tipe Katamaran. Tipe Katamaran. Nah ini juga saya bersama dengan Kadis, Kadis para wisata. Dan beberapa teman-teman kami, seperti apa perjalanan kami kita lihat. Dengan menggunakan boat para wisata, kami menempuh waktu perjalanan 30 menit untuk tiba di pantai Desa Alude. Cuaca di siang itu tidaklah bersahabat. Arus bawa air, terlalu berisiko bagi penyelam. Coach Gottlieb memutuskan untuk berpindah lokasi. Lokasi yang kami tuju adalah pulau Sarak Kecil. Dengan menggunakan speedboat, kami pun berangkat menuju pulau Sarak Kecil. Keindahan pulau ini sudah tidak dilakukan lagi. Pasir putih yang halus membuat kaki terasa betah berlama-lama di pulau ini. Keindahan bawah lautnya pun membuat coach dan kawan-kawan merasa takjub. Tidak berlama-lama, Coach Gottlieb memandu kami untuk diving di bawah laut Pulau Sarak Kecil. Kami datang ke sini punya konsep yang ingin membangun. Wisata bawah laut, Kebupaten Kepulauan Teraut. Yang sebenarnya, setelah kami datang di sini, kami melihat sumber daya alam yang luar biasa. Infrastruktur sudah tersedia. Dan kami tinggal beberapa sentuhan saja agar pariwisata Kepulauan Teraut akan terangkat. Dan kami punya konsep yaitu The New Destination Porodesa Island. Ini yang bagi kami, yang cepat kami harus lakukan. Karena kenapa? Apabila kami tidak cepat menggerakkan potensi ini, kami sudah ketinggalan dari beberapa kebupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Jadi, hal inilah yang mendukung kami, program kami ke depan, yaitu pariwisata berkisenambungan. Terkreditas ya. Karena apa? Selain potensi bawah laut, yang luar biasa, memiliki kapal perang yang tenggelam, kemudian pesawat tempur Amerika, pesawat tempur Jepang, yang ada di Kepulauan Teraut, yang tenggelam, ini merupakan suatu destinasi wisata yang mungkin sudah tersentuh, tapi belum tersentuh benar pada tangan yang benar-benar profesional di bidangnya itu. Karena kenapa? SDA-nya sudah ada, infrastrukturnya ada, cuma satu yang harus perlu kita cepat benar-benar yaitu sumber daya manusia. Bukan ketinggalan, tapi belum ada yang mengarahkan. Seperti ini loh pariwisata pada umumnya. Seperti inilah pelayaran bagi tamu yang akan datang. Dia punya ikonnya yang belum muncul. Apa yang sih jadi ikonnya kota-kota kebupaten terlaut? Ini yang belum ada. Jadi band-nya apa? Contoh ya, di kota Bitung. Kita punya dua ikon, yaitu Macacanigla, yaitu Yaki Pantat Merah, kemudian adalah Pikmisi Horse. Itu punya cerita, punya arti bahwa lambang yang ada di kota Bitung seperti itu. Nah, terlaut kita belum punya. Mungkin burung sempiri. Tapi orang mau pergi lihat burung sempiri, butuh proses yang luar biasa. Dia harus ke hutan. Terus ke kelompok yang nanti sebagai pemandu wisata belum tersedia. Sekarang kami berawal daripada Paris Nata Bawah Laut, yaitu Underwater. Karena saya akan mempersiapkan subredaya manusianya dari Open Water Advanced Rescue. Mereka akan siap untuk membantu wisata yang akan datang. Bekal pengalaman saya dan bekal survei saya dalam satu minggu ini ada di provinsi kebupaten Kelowinter Laut. Kemudian bekal saya dari tiga tahun lalu saya telah mengeksplor. Dari kecematan Miangas ya, termasuk Nanusa. Kemudian masuk ke Beo, Kemelengwane. Dan sekarang saya di Liru dan saya bertempatan saya di Sara Kecil. Saya percaya dan yakin bekal pengalaman saya membangun pariwisata di Halmera Timur. Membangun pariwisata yang ada di kota Bitung. Saya percaya, Kelowat punya sumber daya alam yang luar biasa. Saya percaya dalam dua tahun pariwisata laut, khususnya untuk destinasi wisata, bawa laut, dan determinasi wisata, bilen, saya percaya akan muncul. Satu yang utama yang kita akan kejar adalah pameran wisata Deep Extreme di bulan Juni, tanggal 4 Juni 2020. Saya akan siapkan kelompok-kelompok-kelompok pemandu wisata di setiap desa-desa. Karena itulah tonggak pertama untuk kita bisa maju. Saya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Telaut, lebih care akan alam. Kepada masyarakat, tolong, sampah jangan pernah dibuang ke laut lagi. Karena laut adalah masa depan. Tiga tamu datang, dia melihat sampah, sudah, kesan pertama sudah hancur. Tapi ketika dia datang, kita punya welcome yang luar biasa, pasti mereka akan berbicara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!